Partai Gerindra mengisyaratkan memilih untuk menjadi oposisi ketimbang harus masuk ke dalam pemerintahan. Namun demikian, Partai Besutan Prabowo-Subianto itu menghendaki rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo tetap terwujud. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, sampai kini partainya belum memutuskan sikap politik untuk menjadi oposisi atau berkoalisi 5 tahun mendatang. Sebagai Ketua Dewan Pembina, Prabowo memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik partai. Muzani menegaskan Gerindra sudah terbiasa menjadi oposisi sehingga tidak masalah jika tidak bergabung ke koalisi Jokowi. Rencananya dalam waktu dekat Prabowo dan Jokowi akan bertemu meski belum ada kepastian soal waktunya. Berkaca pada tahun 2014 lalu, keduanya bertemu pada tiga hari sebelum pelantikan Jokowi sebagai presiden. Bagi Gerindra masuk koalisi itu sesuatu yang baru. Menjadi oposisi sesuatu yang sudah kita alami selama 10 tahun. Sehingga bukan bagi kita, bukan itu masalahnya. Jadi saya kira tidak ada problem. Gerindra adalah satu-satunya partai politik yang sejak ada di Senayan sampai sekarang belum pernah masuk dalam kekuatan.